Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku, membina pola makan dan diet. Kesabaran, sikap berhati-hati dan keteguhan diperlukan dalam gerakan pembaruan. Janganlah kita bergerak lebih cepat daripada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Hati nurani dan intelek mereka sedang diyakinkan oleh kebenaran yang kita majukan. Kita harus menemui orang-orang di mana mereka berada. Sebagian di antara kita telah bertahun-tahun memiliki pendirian tentang reformasi kesehatan seperti kita sekarang ini. Usaha memperoleh reformasi itu bergerak bertahap. Kita harus menghadapi selera yang kuat karena dunia sudah menyerah kepada kerakusan. Sekiranya kita membiarkan orang-orang yang mencapai kemajuan dalam reformasi secepat yang kita inginkan, kita harus sangat bersabar dengan mereka dan membiarkan mereka maju selangkah demi selangkah sebagaimana kita telah lakukan sampai kaki mereka dapat berdiri teguh di atas landasan reformasi kesehatan. Tetapi kita harus sangat berhati-hati jangan terlalu cepat melangkah sehingga kita terpaksa mundur untuk memulai kembali langkah kita. Dalam reformasi lebih baik kita tiba satu langkah sebelum mencapai garis daripada satu langkah melampaui garis. Dan jikalau ada kesalahan sama sekali biarlah kita memihak kepada orang banyak. Di atas segala sesuatu, janganlah kita dengan penulisan mengajukan satu pendirian yang kita sendiri tidak dapat mengamalkannya di dalam keluarga kita, di meja makan kita sendiri. Ini adalah kepura-puraan yang sejenis dengan kemunafikan. Di Michigan, kita dapat hidup lebih baik tanpa garam, gula, dan susu dibandingkan dengan orang yang bertempat tinggal di barat jauh atau timur jauh di mana jarang terdapat buah-buahan. Kita mengetahui bahwa penggunaan bahan ini secara berlebihan dapat merusak kesehatan dan dalam banyak hal kita berpikir jikalau itu tidak digunakan sama sekali maka kita dapat menikmati keadaan kesehatan yang lebih baik. Tetapi pada saat ini beban hati kita bukan dalam hal ini. Orang banyak berada jauh di belakang. Kita melihat hanya itulah yang mereka dapat tanggung. Mereka mau sampai disitulah tuntutan kita mengenai pemanjaan yang berbahaya dan bahan narkotik yang merangsang. Kita bersaksi melawan tembakau, minuman keras, teh, kopi, makanan daging, mentega, rempah-rempah, kue mewah, dan penggunaan garam dalam jumlah banyak dan semua bahan perangsang yang digunakan sebagai bahan makanan. Jikalau kita menemui orang yang belum mendapat penerangan tentang reformasi kesehatan, mula-mula nyatakanlah pendirian kita dengan tegas. Tetapi kemungkinan mereka menjadi kecewa melihat berapa banyak yang mereka harus buang sehingga mereka tidak mau berusaha mengadakan reformasi. Kita harus memimpin orang banyak dengan sabar dan secara pelan-pelan mengingat dalamnya jurang dari mana kita diangkat. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.